Presiden Jokowi memutuskan untuk menaikkan tunjangan insentif anggota KPU di seluruh Indonesia sebesar 50%. Jokowi juga meminta maaf karena tidak ada kenaikan insentif sejak 2014 lalu. Sebelumnya Jokowi meminta maaf terlebih dahulu karena insentif tidak pernah naik sejak tahun 2014, bahwa padahal ia menyebutkan KPU memiliki tugas berat melenggarakan Pilpres dan Pilkada. Presiden menyebutkan sudah menaikkan insentif anggota KPU seluruh Indonesia sebesar 50%. Saya tahu capeknya belum hilang betul, benar, masih pegal-pegal mungkin, masih penat rasanya karena juga baru selesai di Mahkamah Konstitusi juga baru kemarin. Tapi dalam beberapa hari lagi sudah memasuki tahapan Pilkada Serentak dengan tugas KPU yang sangat berat tersebut, saya mohon maaf, saya mohon maaf, sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Waduh, ini sejak 2014. Dan formula kenaikannya sederhana, hitung-hitung-hitung-hitung, kemudian ketemu, dan kemarin diputuskan, kenaikannya sebesar 50%. Terima kasih. Terima kasih.